Nah sembahyang sunat awabintu anam rakaat Tahu sudah kita ya kalau Manfaatnya ada di hadis Rasulullah Mengerjakan anam rakaat Antara maghrib isya Cuma karena waktunya Antara maghrib isya Jadi dibalas oleh Allah Nang kaya orang baik badah 12 tahun Siang puasa Malam Betahajud 12 tahun Dikerjakan hanya anam rakaat Di waktu antara maghrib isya Bukan anam rakaatnya nintu yang hebat Waktunya nintu Ada waktu-waktu 24 jam Itu yang tepat benar Kita gunakan untuk beribadah Seperti dilipat-lipat ganda akan Nah diantaranya waktu antara maghrib dan isya Itu waktu yang dilipat-lipat ganda akan Pahalanya kita beribadah Dibanding waktu-waktu yang lain Dalam 24 jam Nah maka Sudah menjadi tradisi Dan Tradisi ini mulai jaman nabi Mulai jaman nabi kita Yang disebut Sembah yang sunat Awabin Nah sembah yang sunat Awabin itu anam rakaat Tahu sudah kita ya kalau Manfaatnya ada di hadis Rasulullah Mengerjakan anam rakaat Antara maghrib isya Cuma pilih anam rakaat saja Cuma karena waktunya Nama antara maghrib isya Jadi itu Dibalas oleh Allah Nangkaya orang beribadah 12 tahun Siang puasa Malam Betahajud Kedobu guguringan 12 tahun Dikerjakan hanya anam rakaat Di waktu antara maghrib isya Bukan anam rakaatnya Nintu yang hebat Waktunya Nintu Nah Imbah Nintu pulang Di dalam kitab Seharusarikin Yang 12 tahun Itu tuh Dalam kitab Tahu Kihalukawol Dalam kitab Seharusarikin Padahal kan Nangkaya orang Apa Dusanya diampuni 50 tahun Ya kayak itu Nah Ada kitabnya Dalam mengarah daun ini Ini 50 tahun Dusanya diampuni Gara-gara menggauhi anam rakaat Di waktu antara maghrib dan isya Sembah yang sunat Imbah maghribnya kita Maka rugi benar Kita mau tahu padirat Nangkaya itu Lalu kita kadang mengerjakan Ada semacam Modil kayak Mahina akan Atau meremihkan Allah Ta'ala Allah Ta'ala Cekibar kita orang Untuk berjualan Digertisakan pulang Kita kadang mambil Ada apa nih Ya kalau Ujir-ujir tukang jual nih Ada apa nih nih Kadang nyaman kawadai kok Nah Kalau sudah dipadahkan oleh Nabi Nangkaya ini Nangkaya ini Kita tuh jangan Kadang gemar Hati tuh gemar Itu ciri hidup Nah maka Awabin tuh Anam rakaat Antara maghrib Dan isya Nah jadi Bagusai dikerjakan Jangan malam jumahat aja Tapi seorang orang Malam jumahat bareng Daripada kadang lalu Malam jumahat bareng Nah cuma ujar Guru bulang berhari Termasuk ujar Imam Nawawi Jisidin Anam rakaat itu Bisa Bukan hanya Bukan hanya Dengan niat awabin Memang asalnya Niatnya awabin Usali sunatat Usali sunat al-awabin Rakaat ini Dari tala Allah Wa akbar Karena berdiri pulang Dua rakaat awabin pulang Sampai enam rakaat awabin Bisa diganti dengan niat Niat yang lain Misalnya Imbah maghrib Dua rakaat Badiyah maghrib Dua rakaat Tuntung badiyah maghrib Dua rakaat Berdiri pulang Sembah yang sunat Taubah Dua rakaat Napa aja Surahnya Badiyah maghrib Itu paling bagus Surahnya Al-Palak Rakaat pertama Rakaat kedua An-Nas Itu taruh Surahnya Nah itu Paling harat Paling harat Di zaman akhir Ini Itu wasiat Bubuhan ulama bahari Yang wali-wali Wasiat Dibanyaki membaca Al-Palak An-Nas Baik dalam sembahyang Ataupun di luar Sembah yang Salah satu Penyebab Yang membuat Bubuhan Su-Iblis nih Dengan tentara-tentaranya Bersudih Sepanjang masa Sampai kiamat Itu gara-gara Turun-gara Turunnya Surah Dua surah Sampai nyata Kami-kami Nah Jadi Jangan diabaikan Dua surah Baca aja Maka Dalam kitab Saadatudarain Ya Allah Dibadakan Menhandak Para jakian Menhandak Penyalamatan Penyelamatan Selamat Berjaki Dan selamat Jangan Pertama Rakat kedua Kulhu Allah Sesurahan Memang ada Ayatnya Ayat yang Surah Sebenarnya Karena surah Tuntung Sesurahan Kalau ayat Masih ayat Kenapa Kuliah Kulhu Allah Pertama Memang itu Kita yang hafal Kuliah Kulhu Allah Ayatnya Nah Disujud Akhir Baca Ihdinas Suratul Musraqim Tujuh Kali Kan kita Bertaubat Lawan Tuhan Minta Lawan Allah Supaya Allah Memberi Kita Petunjuk Yang Bujur Jalan Yang Lurus Baca Disujud Akhir Tujuh Kali Ihdinas Suratul Musraqim Tujuh Kali Tuntung Salam Berdiri Pulang Sembah Yang Sunat Hajat Nah Ini Bagus Bejamaah Bagus Bejamaah Sebab Seorang Belum Dua Kulah Lagi Banyak Bejamaah Dua Kulah Seorang Kita Banyak Berdosa Diterima Dikabulkan Dikabulkan Dua Kulah Banyak Orang Sahaja Dibawa Bodoh Walaupun Yang Dipisah Bisa Najis Juga Itu Makan Dibunduk Kumpul Sahaja Bodoh Nah Jadi Bajamaah Sunat Hajat Dua Rakaat Rakaat Pertama Surahnya Ayat Kursi Rakaat Kedua Surahnya Amanar Sampai Kafirin Nah Hapal Bertan Yunin Jadi Badiyah Magrib Dua Rakaat Taubat Dua Rakaat Hajat Dua Rakaat Di Total Anam Maka Kita Seperti Sekali Menyelam Sambil Menyelam Minum Banyuk Menyelam Dapat Sejuknya Dapat Minumnya Nah Jadi Awabin Dapat Badiyah Dapat Taubat Dapat Hajat Dapat Mumpian Awabin Haja Awabin Dapat Taubat Hajat Hajat Nah Jadi Cerdas Kita Amal Ibadah Ujari Menawawi Menawawi Sibul Azkara Tuna Nah Imbah Ninto Nah Di Dalam Sujud Akhir Sunnah Hajat Itu Yang Dibaca Paling Bagus Surah Apa So Doa Doa Yang Paling Harat Penjokoh Yang Jurang Orang Jawa Sabu Jagad Nah Rabbana Atina Fit Dunia Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wakil Al-Zaban Berapa Kali Tiga Kali Boleh Lima Kali Boleh Tujuh Kali Boleh Labih Dari Tujuh Kalau Kepina Kiliran Bajum Masalahnya Kan Ya Kalau Bisa Bisa Bajum Apa Mau Kepala Tuna Kalau Sujud Biasa Tapi Sudah Hari Hari Biasa Sudah Makin Lawas Makin Nyaman Jadi Ambil Ganjil Sekaligah Tiga Kali Lima Kali Tujuh Kali Cuma Yang Bagusnya Yang Bagusnya Tasarah Kemampuan Masing Masing Bagusnya Anam Rakaat Apabila Menggawinya Antara Menggap Isya Nah Jadi Insya Allah Jawa Kita Pengajian Ratif Atas Ini Insya Allah Tiap Malam Wala Bila Sudah Kembali Bila Nyonormal Jadi Insya Allah Tiap Malam Kita Imbah Tuntung Bewirid Wirid Kena Dihandapi Hanya Anam Rakaat Awabin Tadi Lalu Bacaratif Kayak Biasa Kayak Ini Lalu Hanya Pengajian Sampai Ajan Orang Isya Bisa Kita Bisa Mulikannya Lagi Nah Itu